Keper Persija Jakarta, Andritani Ardiyasa, menampilkan permainan terbaiknya saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan ke-25 Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Dianyar, Bali, Senin, tanggal 14 Februari. Tahun 2022, Andritani Ardiyasa mencatatkan 13 penyelamatan dari serangan para pemain Persebaya Surabaya. Sayangnya dalam laga tersebut, Andritani Ardiyasa kemasukan 3 gol dari Taisei Marukawa, Riki Kambuaya, dan Samsul Arif. Untung saja 2 gol makan Konate dan Marco Sinic berhasil membuat skor imbang 3-3 hingga laga usai. Andritani Ardiyasa menampilkan peran penting ketika Persija Jakarta harus bermain dengan 10 pemain usai kartu merah Ryuji Utomo. Keeper berusia 30 tahun itu terus memberikan semangat kepada rekan-rekannya untuk tetap tampil maksimal walaupun kalah jumlah pemain. Selepas laga, banyak pujian yang disampaikan untuk Andritani Ardiyasa dari pihak Persebaya Surabaya dan Persija Jakarta. Termasuk pujian dari pelatih kiper Persija Jakarta, Ahmad Fauzi. Dilansir bolasport.com dari laman resmi klub, Ahmad Fauzi mengatakan bahwa kinerja Andritani Ardiyasa di pertandingan melawan Persebaya Surabaya sangat baik. Hanya saja, masih ada catatan yang harus segera diperbaiki oleh ex-keeper Sriwijaya DC tersebut. Performa Andritani memang patut diapresiasi karena dia bermain dengan semangat juang yang luar biasa, kata Ahmad Fauzi. Dia mampu membaca permainan lawan dan itu sangat membantu kinerja di bawah mistar gawang. Tapi hasil dari catatan saya masih ada evaluasi yang harus diperbaiki agar penampilannya jauh lebih baik, ucapnya menambahkan. Ahmad Fauzi berharap tak hanya Andritani Ardiyasa saja yang bisa menampilkan permainan terbaiknya dalam pertandingan. Tetapi semua kiper Persija Jakarta yang dibawa ke Bali yakni Adiki Lenzifio, Yuwanto Stia Benik, Cahya Supriyadi, dan Rizki Sudirman. Konsistensinya di musim ini tak lepas dari bagaimana ia berlatih dengan sungguh-sungguh. Selain itu, rekan-rekan tim yang lainnya pun menjadi sparring partner yang ideal buat Andritani untuk terus berada di level terbaik, tuturnya. Saya berharap, siapapun kiper Persija yang diturunkan untuk pertandingan harus selalu siap dan menampilkan performa terbaiknya, ucap Fauzi lagi. Persija Jakarta selanjutnya akan menghadapi Persi Kediri pada pekan ke-26 Liga 1 2021-2022 di Stadion Kapten Liwayan Dipta, Sabtu, tanggal 19 Februari tahun 2022. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten bolasport.com